berikut ini cara untuk menghubungkan printer bluetooth ke iPhone atau menggunakan jadi ini printer thermal dimana digunakan untuk cetak struk entah itu belanja voucher ataupun token PLN kalau di Android kan kalau kita mau menghubungkan kita harus menambahkan lewat ini pengaturan bluetooth nah kemudian kita hidupkan printernya nah dia tidak akan muncul di sini kalau versi iPhone jadi kalian tidak bisa menghubungkan jadi dia langsung bisa terbaca ketika kita membuka suatu aplikasi cetak entah itu aplikasi agen kuota ataupun lain-lain di sini saya contohkan untuk Express print dimana ini khusus untuk cetak thermal jadi kalian bisa download di ini Appstore cari saja aplikasi Express thermal print atau yang lain juga banyak kalau kalian mungkin pakai aplikasi agen kuota yang sudah ada fitur cetaknya di sini saya buka cari foto ataupun gambar nah yang seperti ini lalu kalian pilih jenis kertasnya ada 80 mm atau mm kemudian ada 58 yang saya gunakan ini 58 kemudian di sini untuk review aplikasinya kalau yang ini untuk milih yang namanya printer di sini connect printer nah dia otomatis muncul nama printer atau bluetooth printer pd di sini nah kalau sudah connected atau terhubung dia di sini nyala lampunya lalu kalian lihat di bawah tombol ini untuk menghapus kali ini untuk mengganti nah sekarang pilih icon cetak ini nah seperti ini memang agak lama prosesnya kalian bisa coba di aplikasi agen kuota lain misalnya disini saya cari agen pulsa atau agen kuota nah seperti ini dia ada menu untuk cetak stroke juga silahkan kalian coba pada aplikasi seperti mitra sopi mitra bukalapak dan lain-lain silahkan dicoba ya 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 ya